Intro Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Laster Timnas Pada video kali ini kita akan membahas persiapan Timnas Vietnam dalam mengantisipasi kekhawatiran bertemu Timnas Indonesia di Piala IFF U23 2022 Namun sebelum lanjut pembahasan, mohon like dan subscribe channel ini dulu agar tak ketinggalan berita terbaru lainnya Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pelaksanaan Piala IFF U23 2022 di Kemboja semakin dekat Beberapa negara sudah mulai mempersiapkan timnya untuk berlaga di ajang ini Timnas Indonesia di bawah Komodo Sintayong memanfaatkan Laga FIFA Matchday dan Lapan Timur Leste untuk meracik komposisi pemain Pelatih asal Korea Selatan ini memaksimalkan laga ini dengan menurunkan pemain muda Hal yang sama juga dilakukan Sintayong saat Piala IFF 2020 Dia dengan percaya diri memasang pemain muda pada turnamen dua tahunan tersebut Hasilnya, timnas Indonesia bisa menembus babak final dan sekaligus membuat skuad Garuda kembali diperhitungkan di kancah Asia Tenggara Tim satu grup dengan Indonesia yaitu timnas U23 Malaysia memilih melakukan uji coba dengan tim Liga Malaysia Laga ini akan mempertemukan skuad Harimau Malaya melawan Sabah FC dan Kuala Lumpur FC Sementara timnas U23 Vietnam memilih persiapan yang berbeda Di bawah pelatih din D6, mereka akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim Bindong U19 pada 8 Februari 2022 Pertandingan ini menjadi persiapan terakhir sebelum berangkat ke Kamboja Menariknya, pertandingan ini memiliki tujuan lain Dimana kota Bindong dipilih karena memiliki suhu yang mirip dengan Kamboja yakni sekitar 35 derajat celcius Langkah ini dipilih karena mereka biasa berlatih di daerah Hanoi, Vietnam yang memiliki suhu 23 derajat celcius Kondisi perbedaan suhu ini tentu menjadi kekhawatiran pelatih Vietnam Sebab jika nantinya Vietnam bertemu dengan tim nasi Indonesia Maka Vietnam akan kesulitan bermain di tengah peningkatan suhu Sementara tim nasi Indonesia sudah terbiasa bermain di iklim tropis Hal ini terbukti pada latihan yang dilaksanakan tim nasi Vietnam Tepatnya 5 Januari lalu Terlihat beberapa pemain kesulitan beradaptasi dengan peningkatan suhu ini Sehingga sesi pemanasan dan latihan memakai waktu sampai sekitar 75 derajat Tim nasi U23 Vietnam sendiri akan bergabung dengan grup C Bersama Thailand dan Singapura Sementara tim nasi Indonesia ada dalam grup B yang akan melawan Malaysia, Myanmar, dan Laos Bagaimana menurut teman-teman?